Halo Happy Investor, selamat datang di Nike Stock Rally. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menggunakan menu trading competition di Nike Desktop. Yang pertama pastikan kalian sudah login dan juga input pin. Lalu pilih menu trading competition yang ada di pojok kiri atas. Nah disini ada beberapa menu, kalau yang competition registration kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Kita akan bahas untuk menu-menu lainnya. Nah disini ada menu My Performance. Nah untuk menu My Performance, disini kalian bisa melihat kinerja dari saham tradingan kalian di Nike Stock Rally. Kita bisa lihat disini ada profit secara mingguan total. Lalu kita bisa lihat transaction value kita secara mingguan dan juga total. Lalu pergerakan aset kita secara mingguan dan juga total. Nah disini kita bisa melihat beberapa informasi dari sisi competition ID yang kita ikutin. Kita ada di lomba Nike Stock Rally. Dan kita juga bisa melihat liga mana yang kita ikuti. Dan disini untuk profit kita bisa lihat ada rank secara mingguan dan juga total. Yieldnya secara mingguan dan juga total. Gain loss kita secara mingguan dan total. Nah disini kita bisa memilih data range. Secara total kita mau lihat secara minggu 1, minggu 2 dan juga seterusnya. Nah disini nanti setiap informasi yang ada disini merupakan hasil performance kalian di Nike Stock Rally. Nah kita juga bisa lihat tab group kalau misalkan kalian juga ikut group league dari Nike Stock Rally ini. Kurang lebih menunya sama. Lalu kita juga bisa melihat menu transaction history. Nah di menu transaction history ini kita bisa memilih rentang tanggal yang kita inginkan. Karena nanti disini akan muncul data-data transaksi kita setiap hari, setiap tanggal, dan setiap transaksi. Di menu ini kalian bisa melihat pergerakan atau pembelian saham yang kalian lakukan selama Nike Stock Rally. Lalu kemudian kita beralih ke menu leaderboard. Nah untuk menu leaderboard disini kita bisa melihat ada tab superstar league. Kita ada tab league-nya dan juga ada tab member-get member. Nah untuk tab superstar league ini kita bisa melihat top performer di setiap minggunya dan juga secara total. Dan kita bisa lihat nickname-nickname siapa yang memiliki transaction value paling tinggi. Lalu untuk league, kita juga bisa lihat liga mana yang kita ingin lihat. Ada maestro, master, rookie, dan juga nexus. Dan disini nanti akan muncul peserta-peserta dengan yield tertinggi dari waktu total minggu pertama, minggu kedua, dan juga seterusnya. Lalu untuk member-get member, kita bisa melihat peserta Nike Stock Rally yang memiliki member terbanyak. Dan itu adalah cut off-nya setiap hari. Dan itu adalah cut off-nya tanggal ketika kita membuka menu leaderboard bagian member-get member. Lalu di menu terakhir yang akan kita bahas adalah di daily top performer. Dimana disini kalian bisa melihat top performer dari superstar, maupun ada dari league maestro, dan juga master, rookie, nexus. Dan juga kita bisa melihat top stock yang diperdagangkan di Nike Stock Rally ini. Terima kasih telah menonton!